Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma Well, video ini lanjutan dari 5 langkah terbaik untuk memilih makanan dengan penderita gangguan ginjal Sebaiknya kalau kalian belum nonton, nonton video itu dulu ya Video ini untuk menjelaskan tentang beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari bagi penderita ginjal atau dibatasi asupannya jika kalian punya faktor resiko tinggi penyakit ginjal Yang pertama, minuman bersoda yang berwarna gelap, warna coklat, hitam Nah, minuman bersoda selain tinggi gula yang tentu saja membahayakan ginjal juga tinggi akan fosfor Fosfor ini jika menemukan terlalu tinggi dalam darah akan menyebabkan kerusakan tulang dan kerusakan ginjal Yang kedua, alpukat Alpukat memang kaya akan lemak, baik, serta tinggi serat Namun, alpukat juga kaya akan potasium atau kalium Satu alpukat rata-rata mengandung sekitar 690 miligram potasium Sehingga penderita ginjal sebaiknya mengurangi asupan alpukat Yang ketiga, makanan kaleng Nah, makanan kaleng selain tinggi akan zat pengawet Juga tinggi akan garam atau natrium sodium Tentu saja, natrium sodium ini akan memberatkan kinerja ginjal dalam penyaringan urin Jika memang terpaksa sekali, makanan kaleng tersebut sebaiknya dicuci terlebih dahulu Sampai natrium sodiumnya menghilang baru dimasak Yang keempat, roti gandum utuh Roti gandum utuh ini sangat bagus sekali jika kalian sedang dalam program diet Atau mengatasi kadar gula tinggi Namun, roti gandum utuh itu tinggi kandungan fosfor maupun kaliumnya Satu porsi roti gandum itu mengandung sekitar 57 miligram fosfor dan 69 miligram potasium Sedangkan roti tawar biasa itu hanya mengandung sekitar 28 miligram fosfor Sehingga penderita ginjal itu sebaiknya memilih roti putih tawar biasa daripada roti gandum Jika ingin sarapan dengan roti Yang kelima, nasi merah Well, nasi merah itu sehat banget bagi orang yang ginjalnya sehat ya Namun, beras merah itu kandar kalium dan fosfornya juga tinggi Satu cangkir nasi merah itu mengandung sekitar 150 miligram fosfor dan 154 miligram potasium Sedangkan satu cangkir nasi putih itu hanya mengandung 69 miligram fosfor dan 54 miligram potasium Sehingga sebaiknya penderita ginjal itu makan nasi putih daripada nasi merah Yang keenam, pisang Nah, buah pisang itu kaya akan serat dan nutrisi Namun, dia juga tinggi akan kalium Sekitar 422 miligram kalium pada satu buah pisang Sebaiknya dihindari bagi penderita ginjal Pilihan lain itu nanas Di mana nanas itu kadar kaliumnya rendah Sehingga aman untuk dikonsumsi bagi penderita ginjal Yang ketujuh, susu dan segala produk susu seperti keju, mayonaise, es krim, yoghurt Susu memang makanan sehat Namun tinggi akan protein, kalium, dan fosfor Di mana itu wajib dibatasi bagi penderita ginjal Yang ketelapan, buah jeruk Buah jeruk itu kaya akan serat dan vitamin C Namun termaksud tinggi potasium atau kalium Satu buah jeruk itu mengandung 333 miligram kalium Sehingga penderita ginjal disarankan membatasi asupan jeruknya Yang ke sembilan, daging olahan Seperti sosis, hotdog, hamburger, ham, bacon Itu semua daging olahan Kaya akan natriumnya Asin, lezat, enak, tapi sangat berbahaya bagi ginjal Jadi sebaiknya mengkonsumsi daging masakan rumah daripada daging olahan Sepuluh, asinan atau acar Makanan yang diawetkan dalam kemasan yang asin-asin Itu kaya akan natrium, sodium Sehingga tidak baik untuk penderita ginjal Kesebelas, umbi-umbian Termasuk kentang, singkong, ubi jalar, ubi ungu Itu kaya akan kalium Satu buah kentang itu mengandung sekitar 600-700 miligram kalium Sehingga sangat dibatasi untuk penderita ginjal Nah, jika ingin mengkonsumsi kentang atau ubi jalar, umbi-umbian Itu bisa diproses terlebih dahulu Jadi kentangnya dipotong-potong dulu lalu direndam semalaman dalam air Untuk mengurangi jumlah kaliumnya Baru bisa dikonsumsi oleh penderita ginjal 12. Tomat Dan segala produk yang mengandung tomat Terutama saus tomat Tomat itu kaya akan potasium Satu cangkir saus tomat itu perisi sekitar 900 miligram kalium atau potasium Sehingga orang yang menderita penyakit ginjal disarankan untuk membatasi asupan tomatnya Atau mengganti saus tomatnya menjadi saus cabai Untuk menjaga asupan kaliumnya 13. Makan dalam kemasan maupun mie instan Kaya akan natrium, potasium, serta bahan-bahan pengawet yang membahayakan ginjal 13. Sayuran hijau Seperti bayam, kangkung, brokoli, daun singkong Sayuran hijau ini tinggi akan potasium Dimana potasiumnya itu rata-rata sekitar 140-250 miligram Selain itu sayuran hijau juga kaya akan oksalat Orang-orang dengan gengguan ginjal yang sensitif Tinggi oksalat itu bisa meningkatkan resiko batu ginjal Penumpukan batu ginjal bisa merusak ginjal dan membahayakan penderita ginjal Jadi penderita ginjal sangat disarankan untuk membatasi asupan sayuran berwarna hijau tua Dan yang terakhir adalah keripik kerupuk snek-snek yang asin-asin ya Itu kaya akan natrium, potasium Sehingga sebaiknya dibatasi asupannya oleh penderita ginjal Nah beberapa makanan yang aku sebutkan tadi Itu bukan dilarang untuk penderita ginjal Hanya harus dibatasi asupannya Karena kaya akan sodium, natrium, protein, potasium maupun fosfor Yang bisa membahayakan ginjal Jika ada pertanyaan atau ada yang inginkan silahkan komentar di bawah Dan teman-teman see you di video lanjutan ya Bye-bye